Kisah kejadian Isra Mi'raj yang luar biasa Perjalanan Nabi Muhammad SAW terbang dengan kuda bersayap Terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Selanjutnya Mi'raj ke Sidratul Muntaha Menerima perintah sholat dari Allah SWT Biasanya tradisi orang Quraish Kalau penunggang kuda yang kuat Anak muda dan kudanya kuat Perjalanan sebulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Tapi kalau mereka yang kafilah Unta-unta dan kuda yang jalannya pelan Itu biasa memakan waktu 2-3 bulan baru sampai Setelah kejadian itu Nabi Muhammad SAW duduk di depan Ka'bah Merenungi kejadian semalam Lewatlah Abu Jahal Lalu dia mengatakan Hai Muhammad Kenapa kau kayak orang yang melongo-longo Orang yang bingung Kenapa Menurut dia seperti itu Tapi Nabi Muhammad SAW bukan bingung Dia hanya terkagum-kagum dengan kejadian yang semalam dialaminya Untuk pertama kalinya Abu Jahal mau mendengar cerita Nabi ini Tapi subhanallah Dasarnya memang Abu Jahal orang jahat Jadi dia dengar bukan untuk dapat hidayah Sehingga Nabi Muhammad SAW menceritakan Kejadian yang dialaminya semalam Rasulullah SAW bersabda Saya baru saja istirahat ke Masjid Al-Aqsa Naik Burak Naik lagi ke langit Langit 1 Langit 2 Langit 3 Sampai ke langit 7 Saya bertemu dengan Nabi-Nabi Di setiap langit Ketemu dengan Nabi Yusuf Kemudian ketemu dengan Nabi Isa Ketemu dengan Nabi Yahya Ketemu dengan Nabi Harun Ketemu dengan Nabi Musa Ketemu dengan Nabi Ibrahim Kemudian juga sampai ke Sidratul Muntaha Lalu menerima perintah sholat dari Allah SWT Kemudian kembali lagi ke Masjid Al-Aqsa Dan kembali lagi ke Mekah Kemudian Abu Jahal berkata Perjalanan yang kami jalan satu bulan Dengan kecepatan kuda terbaik kami Dan anak muda terkuat kami Pergi pulang berarti dua bulan Dalam satu malam kau lakukan Kata Nabi SAW Iya Abu Jahal berkata Kalau saya kumpulkan masyarakat Mekah Apakah engkau mau menceritakan Kejadian ini kepada mereka Nabi SAW berkata Tentu saja Tetapi tujuan dari Abu Jahal Bukan supaya masyarakat Mekah percaya Ini kesempatan untuk Abu Jahal Agar masyarakat Mekah Mendengar berita bohong Menurut Abu Jahal Maka Abu Jahal Mengajak Nabi SAW Ke Bukit Abi Kubais Bukit Abi Kubais ini Adalah bukit Yang dahulu tempat Menyampaikan berita-berita penting Di Mekah Ketika ada informasi penting Ada yang naik ke atas bukit tersebut Selanjutnya Dia menyampaikan Wahai penduduk Mekah Ada informasi penting Dan itu tidak boleh Sembarangan orang yang naik Ke atas bukit tersebut Hanya orang tertentu saja Yang bisa naik di bukit tersebut Ketika orang-orang melihat ada yang naik ke Bukit Abi Kubais Orang sudah tahu akan ada informasi penting Mereka pada berkumpul Ketika melihat ada pimpinan mereka Abu Jahal Orang yang mereka panggil Abu Hakam Abu Hakam itu orang yang bijaksana Tetapi kita umat Nabi Muhammad SAW Memanggil dia Abu Jahal Karena dia tidak mau masuk Islam Hanya karena merasa Nabi Muhammad SAW adalah saingannya Pernah ditanya oleh Abu Sufyan Kenapa engkau tidak mau beriman Wahai Abu Hakam Bukankah yang Muhammad sampaikan Yang Muhammad bacakan itu Al-Quran itu benar Abu Jahal berkata Iya benar Saya tahu itu benar Lantas mengapa engkau tidak beriman Abu Jahal mengatakan Karena dari dulu sukuku Dengan suku Muhammad bersaing Kalau mereka membentuk pasukan Kami juga harus membentuk pasukan Kalau mereka memberi makan jemaah haji Kami juga harus memberi makan jemaah haji Sekarang suku Muhammad ada Nabi-Nya Sukuku tidak ada Nabi-Nya Maka kalau saya beriman Saya akan kalah dari dia Saya tidak akan mau beriman selamanya Hanya karena itu Setelah Nabi mendengar Nabi panggil dia dengan nama Abu Jahal Bapaknya orang bodoh Orang bodoh ini Kalau beriman Satu Mekah akan beriman Dia akan panen pahalanya Tapi dia tidak mau Subhanallah Kemudian Abu Jahal lalu berteriak Di atas bukit Abi Kubais Wahai Kuraiz Muhammad mau menyampaikan berita penting Dengarkanlah Orang-orang Mekah semua telah berkumpul Karena tahu di atas bukit Ada pemimpin mereka Yaitu Abu Jahal Sebelahnya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian kata Abu Jahal Dengarkanlah apa yang dia akan Sampaikan Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menceritakan seperti yang diceritakannya Tadi kepada Abu Jahal Setelah selesai Semua yang disampaikan Lalu orang-orang Mekah Akhirnya tambah kufur Kafir-kafir tambah kafir Mereka berkata Tidak masuk akal Muhammad Dan ceritanya yang tadi Sebagian juga sahabat bimbang Tapi mereka yakin Ini adalah Nabi Mereka berpikir Bagaimana cara menanggulangi Karena harus berhadapan Dengan orang-orang kafir Kuraizh Abu Jahal tertawa Turun dari bukit Abi Kubais Memang itulah tujuan dia Dia mengatakan Sekarang agama Muhammad sudah habis Lalu dia berkumpul Dengan orang-orang Kuraizh Di Daruna 2 Tempat berkumpulnya mereka Dia mengatakan Sekarang agama Muhammad sudah habis Bergembiralah kalian Kata mereka Bagaimana bisa Wahai Abu Hakam Abu Jahal berkata Muhammad sudah membuat Cerita bualan Cerita bohong semua Kata Muhammad seperti ini Abu Jahal menceritakan Kepada mereka Tentang kejadian yang dialami oleh Abu Muhammad SAW Abu Jahal menceritakan Kepada mereka Kisah Isra Amiraj Nabi Muhammad SAW Abu Jahal ini tidak sadar Sedang mempromosikan Isra Amiraj Kata Abu Jahal Tinggal ada satu orang lagi Jika satu orang ini Kita bisa goyahkan imannya Habislah agama Muhammad Kata mereka Siapa itu? Kata Abu Jahal Abu Bakar Kemudian orang-orang Kuraizh Berjalan menuju kebun Abu Bakar Ketika orang-orang Kuraizh Jalan ke kebun Abu Bakar Kebetulan di pinggir Kota Mekah Orang-orang beriman Juga para sahabat Ada yang ikut dari belakang Pertama kali orang beriman Dan orang-orang kafir Berjalan bersama Ketika sampai di kebun Abu Bakar Teriaklah Abu Jahal Wahai Abu Bakar Keluarlah Abu Bakar Lihat pertama kali Toko-toko Kuraizh Di belakangnya ada orang-orang Muslim Maka Abu Bakar berpikir Mungkin orang Muslim Lagi ditawan Sepertinya harus ditebus Abu Bakar Seorang yang sering menembus Sahabat-sahabat Maka Abu Bakar mengatakan Ada apa Wahai Abu Jahal Abu Jahal mengatakan Sesungguhnya temanmu Muhammad Sudah bercerita bualan Dia sudah berdusta Muhammad mengatakan seperti ini Maka Abu Jahal menceritakan Kepada Abu Bakar Abu Bakar sama sekali Belum mengetahui Cerita kejadian Isra Amiraj Dan Abu Jahal sekarang Mempromosikan lagi Isra Amiraj Kepada Abu Bakar Jujuhannya supaya Abu Bakar juga mengatakan Tidak percaya Ternyata Abu Jahal dikagetkan Karena Jawaban Abu Bakar Berbeda Abu Bakar mengatakan Wahai Kuraizh Sedangkan Wahyu turun dari langit Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Saya percaya dan yakin Apalagi dia naik ke langit Sama saja tidak ada yang beda Bila beliau naik ke langit Atau beliau terima Wahyu di bumi Itu sama saja Dan saya beriman kepada beliau Riwayat lain mengatakan Abu Bakar mengatakan Wahai Kuraizh Ketahuilah Jika depan mata saya ada tembok Warna putih Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan itu hitam Saya akan bohongkan mata saya Lalu saya katakan Iya itu hitam Maka akhirnya Abu Jahal terpatahkan Hujahnya Dan akhirnya meninggalkan Abu Bakar Abu Bakar tahu ini adalah masalah Abu Bakar bertanya kepada sahabat Dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sahabat mengatakan Ada di bukit Abi Kubais Abu Bakar datang menemui Rasulullah Abu Bakar jalan Sambil mengatakan Ya Rasulullah Abu Bakar mengangkat suaranya Agar terdengar oleh Herakat yang ada di bukit itu Ya Rasulullah Setelah menceritakan kepadaku Bahwasannya Anda berkata Abu Bakar mengulangi semua cerita Kejadian Isra Umirat Lalu setelah selesai Kata Abu Bakar satu kalimat Ya Rasulullah Apakah itu benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menjawab Iya Wahai Abu Bakar Itu benar Maka kata Abu Bakar Anda pasti benar Langsung kalimat itu Ternyata kalimat Anda pasti benar Itu yang membuat Sahabat-sahabat Yang tadinya ragu Seketika kembali beriman Dan Abu Bakar Setelah itu Menyampaikan tugasnya Sudah selesai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu berkata Wahai Quraish Kalau kalian masih belum percaya Maka ketahuilah Pada saat saya pulang Dari Palestine Ke Mekah Saya melihat Kafila kalian Dan mereka kehilangan Untah Saya mengatakan Kepada mereka Dari atas Untah kalian ada Di lembah Fulan Ambillah Maka mereka pun Mengikuti suara saya Dan kafila itu Tentang beberapa hari lagi Tanyailah mereka Tentang kebenaran ini Maka orang-orang Quraish Menunggu beberapa hari Kemudian Datanglah kafila tersebut Ketika di pintu Gerbang Mekah Namanya Pintu Bani Syaibah Lalu orang-orang Quraish Begit melihat Kafila tersebut tiba Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sempat sebutkan Nama-nama mereka Warna-warna Untah Bahkan Untah bagian depan Ada kain di lehernya Lalu orang-orang Quraish Bertanya Hai Quraish Kalian dari mana Kami dari Palestine Apakah kalian Kehilangan sesuatu Di jalan Ketika di perjalanan Dari Palestine Kesini Mereka mengatakan Iya Kami kehilangan Untah Lalu apa yang terjadi Kami mencarinya Dan kami tidak Menemukannya Lalu kami mendengar Ada suara Mengatakan Hai Quraish Untah kalian Di lembah Fulan Ikuti Dan kami temukan Seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sampaikan Kemudian Quraish Yang di kafilah itu Bertanya kepada Quraish yang di Mekah Hai Quraish Dari mana Informasi ini Kami belum ada Yang masuk ke Mekah Mata orang-orang Quraish Dari Muhammad Semenjak itu Semenjak itu Taan orang Mekah Yang tidak beriman Menjadi menyakini Mungkin Isra' dan Miraj Peristiwa itu Inilah Abu Bakar Yang sangat besar Ketika Kejadian Isra' dan Miraj Wallahualam Wallahualam Altif Bersambu 按 Sampai Tampai Sampai 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 Sampai